Intro Satuan Resese Kriminal Polrestabes Medan berhasil menangkap seorang kawanan pencuri spesialis nasabah bank yang beraksi di kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap berdasarkan rekaman CCTV mobil milik pengendara lain yang melintas dan memergoki pelaku saat beraksi dalam mengambil tas berisi uang ratusan juta rupiah dari dalam mobil yang ditinggal pemiliknya di jalan Sutomo ujung kota Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman tersebut, pemilik CCTV sempat berusaha menggagalkan aksi kejahatan tersebut. Namun, kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan ini berhasil kabur dan menangkap gas kendaraannya saat dikejar dengan menggunakan mobil. Berbekal rekaman kamera CCTV, polisi dapat mengidentifikasi aksi kejahatan tersebut dilakukan oleh 4 orang pelaku. Namun, petugas baru berhasil menangkap 1 orang pelaku di antaranya berinisial epek. pelaku dari total 4 orang pada saat yang bersangkutan sedang berada di jalan melintas dari rumahnya. Itu korban saat itu sedang membawa uang atau? Ya, korban memang dibutuhi dari bank baru mengambil uang tunai untuk peluang kantornya. Dia ditaruh di jok bagian bawah dan memang kebetulan sebentar berhenti tanpa mematikan mesin untuk turun sebentar untuk bertanya kepada pengurit tokohnya. Akibat perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara, 3 pelaku lainnya masih dalam pengajaran tugas. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Melirat, Brata TV. Salam Brata.